Halo sahabat HSC, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah kembali bersama saya, Rulah Kualilah, dalam pembelajaran sejarah kelas 10. Apakah semuanya? Semua tetap saat selalu dan tetap menjaga protokol. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Manusia dan Sejarah Manusia, perubahan dan keberlanjutan, kemudian manusia sebagai pelaku sejarah, ada perubahan evolusioner dan radikal, dan kontinuitas. Kemudian, belajar dari peristiwa sejarah masa lalu untuk kehidupan masa kini. Mendingnya belajar dari masa lalu dan kegunaan sejarah. Guna edukatif, instruktif, inspiratif, dan rekreatif. Keterkaitan perubahan dengan sejarah Manusia sebagai pelaku sejarah tercambil dalam aktivitas kehidupannya. Sebagai suatu masyarakat manusia, sehingga dari segala bentuk dan jenis aktivitasnya tersebut dapat menghasilkan beragam karya. Perubahan diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak, beriring dengan perjalanan kehidupan terdekat. Konsep sejarah, ingat ya ada tiga ya. Waktu yang kemudiannya udah terulang, konsep ruang, dan perubahan, dan perkembangan. Kemudian, menghasilkan peristiwa, nanti akan terlihat dari aktivitas manusia. Dan dengan kausalitas, sebab akibat akan menghasilkan karya manusia. Ini pun dianjurkan oleh Jendwi, bahwa dalam penulisan sejarah harus menulis masa lampau, dan sekarang. Sejarah sebesifat instrumental dalam memecahkan masalah ini, atau pertimbangan program aksi masa kini. Heraklitus menyampaikan pantari, tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Maka muncul arah perubahannya. Yang pertama, secara progresif, suatu perubahan yang mengarah pada keadaan yang baik menuju kemajuan, Seperti perbaikan tingkat kesehatan, keberhasilan pembangunan, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, secara progresif. Suatu perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih buruk menuju ke kemajuan. Seperti kerusakan akibat bencana alam, menurunnya moralitas bangsa, dan merosotnya semangat di masyarakat. Ini terlihat contoh progresif. Nah, ini di Bandung ya, Tapu Yohoman. Nah, ini masa kini. Sudah betul-betul berbeda. Kemudian, contoh untuk regresif, ini bencana alam. Bencana alam di beberapa wilayah. Ada meretus, tongsor, banjir, dan selagi. Baik, perubahan bersama percepatannya, perubahan yang terjadi secara lambat, atau evolusioner. Suatu perubahan yang terjadi secara perlahan dan nyaris tidak terasa. Perubahan ini butuh waktu yang lama. Nah, pada proses evolusi, perubahan-perubahan terjadi dengan sendirinya. Contoh evolusi hewan. Di sini contohnya yaitu evolusi kehidupan gajah dari zaman kurba sampai sekarang. Selanjutnya, perubahan yang terjadi secara cepat atau radikal. Perubahan yang terjadi dalam waktu singkat, dalam wujud nyata, dan terlihat. Seperti revolusi, reformasi, dan sebagainya. Ini salah satu contoh reformasi tahun 1998. Keterkaitan keberlanjutan dengan sejarah. Sejarah bersifat kontinu. Karena sebuah peristiwa sejarah dapat memengaruhi peristiwa sejarah yang lain. Peristiwa hanya terjadi sekali dalam kehidupan manusia atau in mali. Nah, kita akan pahami konsep dari sejarah ini betul-betul terhubung. Yang pertama yaitu konsep waktu. Peristiwa masa lalu, kehidupan manusia. Manusianya dalam segala aspek yang terjadi pada ruang geografis. Jadi di sini ada tiga konsep. Konsep waktu, masa lalu, manusia, dan ruang geografis. Selanjutnya, pengajian tersebut untuk mengetahui perubahan dan pengembangan cara hidup manusia secara fisik. Dan kurun waktu tertentu yang berkesinambungan. Sehingga dapat dijadikan sebagai perubahan bagi kehidupan dan cita-cita masa depan. Jadi di sini ada lima konsep dalam sejarah. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Contoh berikut. Ledakan bom atom di Jepang pada 1945. Ini ledakannya. Kemudian kita cek konsep perubahannya di mana. Perubahan yaitu menyebabkan kerusakan dan keorban jiwa. Kemudian menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Sehingga muncurlah keberlanjutan. Mengubah situasi politik di wilayah Jepang. Wilayah jajah Jepang. Kemudian munculnya gerakan keperdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Jelas ya. Perubahannya. Jepang kalah dalam Perang Dunia. Kemudian keberlanjutannya. Indonesia menjadi mereka. Perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Perubahan, kejadian, atau peristiwa yang membuat perbedaan yang berlangsung secara zigzag. Ini perubahan. Naik turun ya. Kemudian keberlanjutan, satu pedan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus. Ini akan terus berkesinambungan. Oke. Terkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu. Nah, patung Cicero di Roma, Italia. Cicero adalah orator terkenal Romawi. Salah satu ngopal yang terkenal adalah historia Magisrafite. Sejarah adalah guru kehidupan. Kemudian, secara mengejarakan kepada kita untuk memahami masyarakat dan bangsa sendiri. Dan juga mengenal bangsa-bangsa lain. Ini adalah tokoh-tokoh legenda dunia. Mahatma Gandhi dari India. Pejuang kemerdekaan India. Kemudian, Dr. Sun Yat-sen, tokoh nasionalis Tiongkok. Dan Nelson Mandela, revolusioner anti-aparten Afrika Selatan. Dengan mena tokoh-tokoh dunia, kita dapat banyak belajar dari pemikiran, dan perjuangan bangsa. Pentingnya belajar dari peristiwa sejarah masa lalu. Mempelajari sejarah berarti belajar memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan. Merasakan menghayati semangat zaman yang terkandung dalam setiap peristiwa sejarah di masa lalu untuk menjadikan pelajaran pada kehidupan manusia sekarang dan masa depan. Sejarah akan mengajarkan kepada kita kebijaksanaan masa lalu, tuntunan bertindak di masa kini, serta dorongan untuk membangun harapan di masa depan. Bung Karno pernah menersahatkan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Artinya kita senantiasa belajar dari sejarah karena banyak manfaat yang dapat dipetik dari sejarah. Guna sejarah dari tiga ahli, Satono Katurjo, Nugro Nuttosanto, dan Punto Bujoyo. Menurut Sartono, genetis dan didaktis. Artinya bahwa dengan pengetahuan sejarah dimaksudkan agar dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Kemudian menurut Nugro Ho, ada guna edukatif yaitu pendidikan secara keilmuan, guna instruktif memberikan pelajaran dari masa lalu, guna inspiratif memberikan inspirasi dari kisah-kisah terkenal, dan guna rekreatif memberikan hiburan sejarah sebagai seni. Kemudian Punto Bujoyo guna instinstik, sejarah sebagai ilmu dan cara mengetahui masa lampau. Guna instintik, sejarah, empiris, keilmuan, dan normatif, nilai, dan matematik. Pelajaran dari sejarah karena sejarah adalah guru kehidupan. Historia Magis LKT. Demikian materi pembelajaran sejarah kali ini. Semoga berfasal, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.